Bagaimana mungkin kaum milenial mau percaya dengan omongan Anda Sementara Anda sendiri selalu menunjukkan kedunguan dan kebodohan yang luar biasa kepada kaum milenial Sayang seribu sayang Semakin hari Anda semakin menjadi-jadi menunjukkan kebencian Rasa iri serta rasa sakit hati Anda yang membuat kami kaum milenial harus ketawa terbahak-bahak Menyaksikan caramu untuk mencari sensasi di media sosial Halo Indonesia, salam NKRI Rokigirung memang selalu punya cara Untuk mencari sensasi dengan menghina elit-elit politik Walaupun harus mendapat keceman sana-sini Akhir-akhir ini, jagad media sosial rame membicarakan nama dari Rokigirung Gara-gara mengeluarkan statement bahwa Ganjar Pranobo dan Puan Maharani itu bodoh di mata kaum milenial Akibatnya keceman pun datang bertubi-tubi dari pihak yang membela Ganjar dan Puan Termasuk dari kader-kader PDIP itu sendiri Rokigirung menyebut bahwa Ganjar dan Puan adalah dua sosok yang bodoh bagi kaum milenial Hal itu disampaikan Rokigirung dalam memprediksi kemunculan capres Alah pembagian wilayah penanganan COVID-19 Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali Menurut Rokigirung adalah hal konyol dalam upaya untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranobo dan Puan Maharani Padahal bagi kaum milenial, mereka itu adalah orang bodoh Milenial menganggap bahwa Ganjar dan Puan adalah orang yang gak ngerti Dengan new grammar of world politics adalah gender equality, democracy, and human rights Kader senior PDIP Arya Bima angkat bicara Terkait anggapan Rokigirung bahwa Ganjar Pranobo dan Puan Maharani bodoh di mata kaum milenial Menurutnya, anggapan tersebut harus dilihat dari sudut pandangnya Sehingga tidak serta-merta menyebut dua kader PDIP itu bodoh Soal bodoh dan pintar itu tergantung dari sudut mana Melihat dan mengkategorikannya Tentu dengan masing-masing dimensinya Arya Bima melanjutkan Jika dikaitkan dengan milenial dengan cakupan Abstraksi kekiniannya justru Rokigirung lebih terkenal dengan sikap kritis dan tidak sopan Tapi kalau dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya Yang lagi mencari dan membentuk diri Agaknya Rokigirung yang terkenal cerdas dan kritis itu Boleh dikatakan tidak sopan dalam berkomunikasi Hal ini terkesan asal ngebacot Tutur Arya Bima Beranggapan bahwa Rokigirung aditif Untuk bisa terus tampil di media sosial Sehingga menyampaikan Ungkapan-ungkapan yang terkesan Mencari-cari masalah Mungkin saja Dia aditif Terhadap tampil terus-menerus di media sosial Sehingga jadi gila untuk mencari masalah Selain itu Politikus PDIP Ruhut Sitompul Membelapuan Maharani dan Ganjar Pernobo Yang disebut Rokigirung bodoh di mata milenial Ruhut Sitompul menyinggung Rokigirung ingin Menaikan elektabilitas dari Partai Demokrat Dan Agus Harimurti Yudhono Milenial itu ibarat kertas putih Bersih Dan mereka gak pernah Mau ngikutin Rokigirung Yang kerjanya hanya untuk menghina-hina orang Dan akhirnya sekarang Dia hidupnya yang malah terhina Ruhut Sitompul merupakan Politikus yang sempat menjadi Elit di Partai Demokrat Namun Ruhut menyebut Bahwa Rokigirung Masuk menjadi bagian dari Partai Demokrat Sejak dirinya meninggalkan Partai Demokrat itu Rokigirung selama ini memang dikenal dekat Dengan Partai Demokrat dan AHY Ruhut Sitompul curiga Bahwa Rokigirung menyerang Ganjar Pernobo Dan Puan Maharani Hanya untuk mendongkrak Elektabilitas dari Partai Demokrat Dan juga Agus Harimurti Yudhono Bahkan selain itu Ruhut Sitompul pun menduga Bahwa Pak Muldoko Akan menang di PT UN Dan di Mahkamah Agung Yang membuat Partai Demokrat Makin kalap Sehingga semua orang dibantai Pernyataan Rokigirung yang menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranovo Dan Ketua DPR RI Puan Maharani Dianggap milenial orang bodoh Menuai kritik juga dari Jokowi Mania Yang kini mendukung Ganjar Untuk Pilpres 2024 Jokowi Mania menilai Rokigirung memiliki pola pikir yang sinisme Dan mental kolonialisme Sehingga selalu menjajah pikiran orang lain Dengan memaksakan pikirannya Jokowi Mania menyayangkan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Rokigirung tersebut Sebab menurutnya Pernyataan Rokigirung Soal Ganjar Pranovo dan Puan Maharani Ditolak milenial itu Tidak dibekali dengan data Dengan demikian Pemikiran Rokigirung dinilai sinis Dan hanya asal bicara Lebih jauh Ketua Umum Jokowi Mania Menuturkan bahwa Pernyataan itu dilandasi motif kebencian Akhirnya Marilah kita menjadi manusia yang kritis Demi bangsa dan negara ini Jangan pernah mengikuti jejak atau teladan Dari Rokigirung Yang pandai untuk menyinyir Menghina dan menebarkan kebohongan Hanya untuk mencari popularitas mata di media sosial Salam Hormat Salam NKRI Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!